Ternyata disini sudah macet dan tidak bergerak kendaraan. Alhamdulillah kendaraan mulai bergerak maju. Kita akan segera memasuki wilayah wisata bendungan menganti. Yang ini bendungannya yang airnya disalurkan kepetawahan untuk irigasi. Dengan rahmat Tuhan yang maha esa, jaringan irigasi sidarja Cihaur diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia Soeharto Cilacap 20 Desember 1990. Kita sekeluarga selfie-selfie dulu di monumen tersebut. Oke kita kumpul-kumpul. Dimenganti nih. Haruh bala-bala lawas. Rumah makan menganti. Ibu Sumiati. Ini pesanan buat Mama Serah besi ini. Bukan bakat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Muhammad Amin Channel. Untuk hari ini kita punya acara Lebaran di hari keempat Hari Raya Idul Fitri 2021. Silaturahim pun telah selesai. Kita mau jalan-jalan ke bendungan menganti. Tapi sebelum kita ikuti acara jalan-jalan tersebut, jangan lupa ya buat yang baru gabung, dukung kami Muhammad Amin Channel dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Nyalakan juga tombol loncengnya biar tahu video-video terbaru dari kami Muhammad Amin Channel. Buat yang sudah dukung kami, kami ucapkan beribu-ribu terima kasih atas dukungan kalian. Tanpa dukungan kalian, nggak mungkin channel kami bisa seperti sekarang ini. Oke? Mari kita ikuti acara jalan-jalan ke bendungan menganti. Oke? Itu. Anak dan istriku telah bersiap-siap. Mari. kita lanjutkan untuk menuju ke bendungan menganti. kita berangkat. No ya, noishes скорce. cuenta kita berangkat. Oke? lama 희 New Ini dia kita telah memasuki wilayah bendungan menganti atau di tempat wisata perbatasan antara Jawa Tengah dan Jawa Barat di Kabupaten Cilacap sebelah barat Ini dia lokasinya kita memasuki wilayah bendungan menganti Ini kita telah memasuki jalan raya di bendungan menganti yang biasanya setiap hari raya Idul Fitri atau tahun baru disini terjadi kemacetan Apakah hari ini ada kemacetan untuk lebaran tahun 2021 Mari kita lihat suasana kota menganti Jawa Tengah dan Jawa Barat Ini dia Ini dia kurang lebih sekitar 150 meter lagi memasuki bendungan menganti yaitu perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Barat untuk wilayah Cilacap Barat Ternyata disini sudah macet dan tidak bergerak kendaraan Ini dia Kita nunggu beberapa saat untuk bisa masuk ke lokasi wisata bendungan menganti Ini dia situasinya Persis jam 11 siang situasinya lagi macet-macetnya Oke Alhamdulillah kendaraan mulai bergerak maju Kita akan segera memasuki wilayah wisata bendungan menganti Sempat diresmikan oleh Bapak Presiden Soeharto pada zamannya dulu Oke Ini kita akan segera memasuki wilayah wisata bendungan menganti perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Barat Ini dia suasana wilayah wisata bendungan menganti Jawa Barat Tuh di bawah sungai Lagi pada mancing Saya rame banget pada mancing Oh liat Ramsi yuk Nanti Nanti Ramsi Oh iya tuh gede banget Oh iya tuh gede banget Ada yang dapet iklan gede banget Inilah lokasi bendungan menganti Di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Barat Itu situasi jalan rayanya pun begitu macet Ini Ini bendungannya Yang airnya disalurkan ke petawahan untuk irikasi Nonton kalisat Nonton kalisat Nonton kalisat Kami kan nasi gede banget gak Ini yang bingung gue Tengah 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 mereka pasar urung aku ya uis mau aku pasaran mau ini masih lebaran itu ada hiburan angkrung inilah situasi di bendungan menganti ini sudah siang jalannya pun lumayan enggak macet kayak tadi pagi ini air depan bendungan yang untuk ngalirin sawah ini untuk belakang bendungan sungainya pun kering karena airnya dibendung ini bawahnya pas bendungan ini dibangun sejak tahun 1990 waktu itu masih zaman pemerintahan Bapak Presiden Joharto ini situasi lebaran di hari keempat 2021 ini kita sedang jalan-jalan melewati jembatan atau bendungan ini kita sudah ke sebelah barat bendungan berarti kita sudah memasuki wilayah Jawa Barat sekarang kita berada di Jawa Barat bukan di Jawa Tengah lagi ini sudah memasuki wilayah Kabupaten Ciamis kalau tadi di sebelah sungai itu masih Kabupaten Cilacap ini sekarang kita masuk di Kabupaten Ciamis karena di sebelah barat sungai citandui atau bendungan menganti ini suasana sebelah barat bendungan menganti tapi enggak seramai di wilayah timur jembatan ini seperti ini suasananya tapi enggak seramai yang di timur jembatan yaitu di wilayah Kabupaten Cilacap ini termasuk wilayah Kabupaten Ciamis Jawa Barat ini dia situasi sebelah barat bendungan ini kita masuk ke belakang bendungan juga tapi dari wilayah sebelah barat oke nanti kita selfie-selfie juga di sebelah barat bendungan ini setelah selesai selfie-selfie kita kembali lagi ke arah timur jembatan yaitu ke wilayah Jawa Tengah ini dia di sebelah jembatan sebelah timur ada papan tulisan balai besar wilayah sungai citandui bendungan menganti oke Alhamdulillahirrobin alamin jalan-jalan di bendungan menganti bersama keluarga telah selesai dan tidak disangka dan tidak diduga di bendungan menganti ini kita juga bertemu dengan rombongan grup yang ada di FB kita yaitu grup GWS atau grup wong sidarja oke mari kita ikut gabung bersama rombongan tersebut iya rombongan itu ya Wow iya 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 kong fidasi rombongan itu pihak rombongan sendiri ya isya adalah karena ada orang itu ibu kamu bilang ada orang itu iya lucu kamu harus bisa ingin keselamatan mereka karena ketinggalan ya sudah lama tidak bisa jadi kalau kamu ketemu Oke kita kumpul-kumpul Aroh bala-bala lawas Wow Ayo setelah kalembelah TKW nomor bilang angkas Angkaran orang nakal kok ya bisa gede ya Si Bocaya nakal dibawah pohon beringin nih situasi yang indah dan teduh Alhamdulillah kita bisa jumpa dengan grup rombongan wong sidarja atau GWS di Bendungan Menganti kita selfie-selfie buat kenang-kenangan bersama rombongan tersebut ini dia acara selfie-selfie tersebut oke 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 selesai dulu nanti sambung lagi selesai acara kumpul-kumpul bersama rombongan grup wong sidarja atau GWS kita lanjut untuk pindah lokasi yaitu ini lumayan lapar keluarga kita cari lokasi rumah makan untuk makan siang Oke kita ambil motor dulu untuk dilanjutkan pindah ke warung makan masih di sekitar Bendungan Menganti juga oke Mari kita lanjutkan hai 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 dia lo kan parkir Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kita telah sampai di rumah makan tersebut. Mari kita langsung masuk saja ke rumah makan tersebut. Oke. Kita masuk ke rumah makan Ibu Sumiati. Rumah makan mengantik Ibu Sumiati. Iya. Masak apa, Cik? Ikan bakar. Ikan bakar. Ikan bakar. Cair berapa? 4 biji Cairnya 4 Kok apa? Yaudah 3 aja cairnya, yang satu mie ayam Passo Passo yuk gak ada mie ayam Itu Makan sama ikan Cairnya 3, paso 1 Minumnya es teh 4 ya Yuk 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 kita cari tempat Tunggu Ada misur dipanah di Pusana Kabri Lumayan rumah makannya Masjid Masjid Cairnya Masjid Rampung Masjid ini ada Rampung jika habis Rampung ini jadi kamu kan menyentuh ya gue singgulah kan habis Rampung kamu kan dong yang pinggir kan ada pantai pinggir pantai pantai alat sawah pantai alat sawah iya jalan-jalan kan mengantik tapi mana lapar cakotan cakotan ya Allah barengan yuk lagi barengan hahaha jangan kemulauan ya laung nakannya bisa pesen ikan jahit pesen baso macem-macem ini pesanan kita sudah datang ini pesanan buat mama seram sini ikan bakar sambal kacang sambal kacang sambal kacang sambal kacang sambal kacang sambal kacang nih dia kau dia bakarnya begini matang namanya dia udah bisa Saya akan menggunakan bahan-bahanan. Jauh, saya akan menggunakan bahan-bahanan. Mereka akan menggunakan bahan-bahanan. Kita makan di warung. Sumiati. Meduk. Oh, seberapa belum. Seberbeduk. Seberbeduk. Oke, balik. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, berisi itu, buku. Bawik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Makan bersama keluarga di warung makan Ibu Sumiati di daerah Menganti. Sedang berlangsung. Setelah nanti kita selesai makan-makan, kita lanjutkan untuk pulang ke rumah. Berarti acara jalan-jalan di bendungan Menganti telah selesai. Setelah makan bersama selesai, kita langsung berkemas-kemas untuk pulang. Tapi sebelum kita pulang, kita mampir ke kasir dulu untuk bayar makanan yang telah kita makan tadi. Oke, mari kita langsung menuju kasir untuk membayar makanan tersebut. Ini, keluarga sedang bersiap-siap. Ada yang pakai sepatu, ada yang mencari sendalnya, untuk dilanjutkan pulang ke rumah. Kita langsung menuju kasir untuk membayar makanan tersebut. Sair bakar tiga ini. Selesai dari kasir, kita langsung menuju ke tempat parkir. Lalu dilanjutkan kita berkemas untuk pulang ke rumah, karena waktu pun sudah siang menjelang sore. Jadi, kita langsung saja berkemas-kemas menuju ke rumah. Dengan berakhirnya acara makan siang di rumah Ibu Sumiati di Warung Makan Menganti. Maka, berakhir sudah video kita untuk kali ini. Kami, Muhammad Amin Channel, mengucapkan terima kasih yang sudah menyaksikan video ini. Buat yang baru gabung, jangan lupa ya, dukung kami Muhammad Amin Channel dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Jangan lupa, nyalakan juga tombol loncengnya, biar tahu video-video terbaru dari kami Muhammad Amin Channel. Oke, akhir kata, kami Muhammad Amin Channel mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video-video kami berikutnya. Terima kasih telah menonton!